Intro Halo anak-anak selamat, selamat pagi Bertemu kembali dengan Ibu Zias dalam pembelajaran matematika Pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar mengenai penerapan teori matematika gulis Isi makbaik-baik videonya dan juga dipersiapkan modulnya Karena disitu ada isian yang harus kalian isi Selamat belajar, Tuhan memberkati Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah Kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai teorema Pitagoras Yaitu mengenai rumus Pitagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku Dan menghitung panjang sisi pada segitiga siku-siku Dan pada pertemuan kali ini, kalian belajar tentang penerapannya Contoh penerapan pada teorema Pitagoras adalah Pada bangun ruang Misalkan disini diketahui ada balok ABCDEFGH Pada balok ABCDEFGH yang diketahui panjangnya 10 cm Lebarnya 5 cm dan tingginya 6 cm Yang ditanyakan adalah panjang EG dan panjang AG Untuk mencari panjang EG Kalian lihat EG terletak pada persegi panjang EFGH EFGH nampak seperti jajar ginjang ya Tetapi jika kita lihat balok yang sesungguhnya EFGH adalah persegi panjang Maka kita buat lagi persegi panjang EFGH Untuk memudahkan dalam melihat Ini EFGH HG-nya tadi 10 cm GF-nya 5 cm Yang ditanyakan panjang EG Atau diagonalnya persegi panjang EG terletak salah satunya pada segitiga EGH Pada segitiga EGH EG merupakan sisi miring Sisi sikunya EGH dan HG Panjang EGH sama seperti FG Yaitu 5 cm Maka karena EG sisi miring Kita misalkan dengan X ya Karena sisi miring Maka jumlah kuadrat sisi sikunya Jadi X kuadrat sama dengan Mencari EG X kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat Sehingga X kuadrat sama dengan 100 tambah 25 Hasilnya adalah 125 Maka X saja sama dengan akar 125 125 adalah 25 kali 5 25 di akar 5 Sehingga hasilnya adalah 5 akar 5 Nah berikutnya Mencari panjangnya AG Mencari panjang AG Kalian lihat AG Saya gambarkan baloknya lagi AG AG kita lihat segitiga siku-siku Pada yang memuat garis AG Yaitu segitiga AEG Kita salin lagi ya AEG Panjangnya AE Sama panjang dengan BF Yaitu 6 cm Sedangkan panjangnya EG EG tadi sudah ditemukan ya 5 akar 5 Sehingga AG Kita misalkan dengan Y Itu sebagai sisi miring Mencari sisi miring Ditambah Jadi Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 5 akar 5 dikuadratkan Sehingga 36 ditambah 5 akar 5 dikuadratkan Itu 5 kuadrat Akar 5 dikuadratkan Jadinya 5 25 kali 5 hasilnya 125 Sehingga 36 ditambah 125 Hasilnya adalah 161 Maka Y Sama dengan akar 161 161 Tidak bisa diurekan ya Yang salah satunya bilangan kuadrat Maka hasilnya adalah Akar 161 cm Berikutnya Contoh yang kedua Sebuah kapal berlayar Dari pelabuhan A ke timur Sejauh 90 km Ke pelabuhan B Kemudian Belok ke selatan Menuju pelabuhan C Sejauh 120 km Yang ditanyakan Jarak terpendek Dari pelabuhan A Ke pelabuhan C Nah disini ada hubungannya Dengan arah Masih ingat ya Arah Mata angin Jika ke atas Adalah ke utara Ke bawah selatan Ke kiri Sama saja ke barat Ke kanan Sama saja ke timur Mula-mula di Pelabuhan A Misalkan titik ini Kita anggap sebagai Pelabuhan A Ke timur Maka Menuju ke kanan Ke pelabuhan B Sejauh 90 km Setelah itu Belok ke arah selatan Selatan itu ke Bawah Menuju ke pelabuhan C Sejauh 120 km Yang ditanyakan Jarak terpendek Dari A ke C Jarak paling pendek Dari A ke C Langsung di garis miring Seperti ini Maka Mencari panjangnya A C Dengan cara A C kuadrat Sama dengan 90 kuadrat Ditambah dengan 120 kuadrat Sehingga A C kuadrat Sama dengan 8100 Ditambah 14400 Hasilnya adalah 22500 Sehingga A C saja Tinggal akal Dari 22500 Adalah 150 Maka Jarak terpendek Dari pelabuhan A Ke pelabuhan C Adalah 150 km Contoh ketiga Pak Lukas Menjual Sebidang tanahnya Yang berbentuk Trabesium Dengan harga Jual tanah 500 ribu rupiah Kemudian Yang ditanyakan A Berapa Luas tanah Yang dimiliki Pak Lukas Dan B Berapa Seluruh uang Yang diperoleh Pak Lukas A Yang ditanyakan Di sini adalah Luas tanah Karena tanahnya Berbentuk Trabesium Maka kita Mencari luas Trabesium Masih ingat rumus Luas trabesium Dulu pernah Dipelajari ya Di kelas 7 Ya Luas trabesium Dirumuskan dengan Setengah Kali jumlah Sisi sejajar Kali tinggi Di sini Sisi sejajarnya Sudah ada Yaitu 47 meter Dan 40 meter Yang belum ada Adalah Tingginya Trabesium Mencari tinggi Trabesium Kita gunakan Pitagoras Untuk menggunakan Pitagoras Karena Pitagoras Biasanya berlaku Untuk segitiga Siku-siku Maka kita Buat pada Gambar ini Supaya ada Segitiga Siku-siku Kita garis Di sini Mencari Tingginya Trabesium Itu Atau Mencari Tingginya Itu Maka kita Harus temukan Ini terlebih Dahulu Bagaimana Cara mencari 47 Kurangi 40 meter Hasilnya Adalah 7 meter Setelah Ditemukan 7 meter Maka kita Mencari Tingginya Menggunakan Pitagoras Tinggi Di situ Sebagai Sisi-siku Masih ingat ya Mencari Sisi-siku Dikurangi Sehingga T kuadrat Sama dengan 25 kuadrat Dikurangi 7 kuadrat 25 kuadrat 625 7 kuadrat 49 Sehingga Hasil T kuadrat Sama dengan 576 Sehingga T saja Akar dari 576 Yaitu 24 Meter Setelah itu Kita cari Luas tanah Yang dimiliki Pak Lukas Luas Tadi rumusnya Tingginya 24 meter Luas Tadi rumusnya Setengah Kali jumlah Sisi sejejar Kali tinggi Setengah Sisi sejejar 47 dan 40 Jadi setengah Kali 47 Tambah 40 Dikali Tingginya 24 Jadinya Setengah Kali 87 Kali 24 Hasilnya Adalah 1044 Meter Persegi Kemudian B Yang ditanyakan Berapa Seluruh uang Yang diperoleh Pak Lukas Tadi Harga Tanahnya 500 Per meter Persegi Artinya 1 meter Persegi Dijual Dengan Harga 500 Nah Kalau 1044 Meter Persegi Harga Atau Uang Yang diperoleh Tinggal Dikalikan Ya Jadi Uang Yang diperoleh Tinggal 1044 Kali 500 Ribu Hasilnya Adalah 522 Juta Rupiah Contoh Keempat Seorang Berada Di atas Mercusuar Yang tingginya 20 meter Melihat Dua kapal Dari arah Yang sama Jarak Pandang Dari Mercusuar Ke kapal A 29 meter Dan Jarak Pandang Dari atas Mercusuar Ke kapal B 52 meter Yang ditanyakan A Gambar Sketsa Dan B Jarak Antar Kedua Kapal Untuk Menyelesaikan Soal Tersebut Maka Untuk Yang A Menggambar Sketsa Kita Gambar Terlebih Dahulu Mercusuarnya Mercusuar Kita Misalkan M Tingginya 20 meter Melihat Dua kapal Dari arah Yang sama Misalkan Kapalnya Di kanan Semua Kapal A 29 meter Jarak Pandangnya Kapal B 52 meter Maka Yang lebih Dekat Adalah Kapal A Maka Kita Tulis A Terlebih Dahulu Baru B Kita Tarik Garis Seperti Ini Dari Atas Mercusuar Ke kapal A Jarak Pandangnya 29 meter Maka Ini Kesini 29 meter Dan Jarak Pandang Dari Atas Mercusuar Ke kapal B 52 meter Maka Untuk Menentukan Jarak Antar Kedua Kapal Kita Tidak Bisa Langsung Mencari AB Jarak Kedua Kapal Maka AB Kita Tidak Bisa Langsung Mencari AB Karena AB Terletak Pada Segitiga Yang Bukan Siku Siku Bukan Segitiga Siku Siku Maka Untuk Mencari AB Kita Cari MA Kemudian Kita Cari MB Baru Mencari AB Untuk Mencari MA Maka Kita Lihat Segitiga Ini MA Merupakan Segitiga Maaf MA Merupakan Sisi Siku Pada Segitiga Yang Berwarna Merah Sisi Siku Maka Dikurangi Sehingga MA Kwadrat Sama Dengan 29 Kwadrat Dikurangi 20 Kwadrat Maka MA Kwadrat Sama Dengan 841 Dikurangi 400 Hasilnya 441 Maka MA Saja Tinggal Di akar Akar 441 Hasilnya Adalah 21 Meter Kemudian Setelah Mencari MB MB Kita Lihat Segitiga Ini Yang Berwarna Hijau Ini MB Sebagai Sisi Siku Dikurangi Maka MB Kwadrat Sama Dengan 52 Kwadrat Dikurangi 20 Kwadrat Maka MB Kwadrat Sama Dengan 2704 Dikurangi 400 Hasilnya Adalah 2304 Maka MB Saja Akar Dari 2304 Hasilnya Adalah 48 Meter Maka Mencari AB Di sini MA Dan MB Sudah Ditemukan Maka Mencari AB Dengan Cara MB Dikurangi Dengan MA Maka AB MB Kurangi MA MB 48 Dikurangi MA 21 Sehingga Hasilnya Adalah 27 Meter Jadi Jarak Antar Kedua Kapal Adalah 27 Meter Bagaimana Bisa Dipahami Latihan Kesehatan Tuhan Yesus Memberkati Sampai Jumpa Ingat Patuhi Dan Jadikan Kebiasaan